Membahas dibalik strategi politik Prabowo Subianto yang tengah menggagas koalisi besar dengan menemui sejumlah ketua umum parpol dan belakangan ini Prabowo juga bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari para metapolitik Indonesia, Adi Payitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Mbak. Mas Adi, sepakan ini kan Pak Prabowo intens ya bertemu dengan ketua umum parpol, tapi kemarin ini mengundang Bu Susi, arahnya kemana, Mas? Saya kira ini bagian dari upaya Pak Prabowo Subianto untuk memantapkan langkahnya menuju jalan panjang di 2024. Jadi kalau kita lihat satu persatu selama beberapa bulan belakangan ini memang Prabowo Subianto secara perlahan sudah mulai melakukan komunikasi politik secara terbuka dengan berbagai pihak. Bukan hanya dengan partai politik yang lolos parlement, tapi partai politik non-parlement juga dilakukan. Bahkan beberapa hari yang lalu Prabowo Subianto kan mengundang sejumlah media misalnya, forum media, termasuk misalnya mengundang Habib Muda yang lagi viral, termasuk misalnya bertemu dengan Bu Susi Pujia Suti gitu ya. Publik membaca ini sebagai upaya sebenarnya komunikasi politik dengan publik Prabowo, kepada publik, kepada pihak siapapun di negara ini, pesannya serhana bahwa Prabowo untuk 2024 sangat terbuka, akan mengajak mereka menjadi bagian penting dalam pemenangan, dalam Pilpres ya. Jadi ini tentu adalah upaya-upaya pemantapan sebenarnya bagi Prabowo untuk dekat dengan kelompok-kelompok dan pihak-pihak tertentu yang tentu saja bisa dimungkinkan diajak kerjasama dan tentu saja diharapkan bisa menjadi bagian penting dari pemenangan Prabowo di masa yang akan datang. Tapi keuntungan apa Mas Adi dengan ketemu Bu Susi ini? Apalagi Bu Susi mengajak anaknya juga. Bu Susi ini kan mewakili salah satu segmen pemilih perempuan yang cukup signifikan. Bu Susi ini kan banyak followernya di Mesos, Bu Susi ini kan dinilai punya kinerja yang cukup bagus, banyak fans-fannya yang tentu saja diharapkan. Kalau Bu Susi menjadi bagian dari Prabowo Subianto, maka sangat diharapkan betul bahwa para pendukung Bu Susi juga terafiliasi dengan Prabowo di Pilpres nantinya. Jadi pertemuan dengan tokoh-tokoh penting ini sebenarnya ada dua hal. Maksudnya pertama, sebagai bentuk penegasan bahwa Prabowo ini sudah mulai melakukan upaya-upaya pendekatan dengan berbagai figur penting. Yang kedua tentu saja, figur-figur penting ini kan banyak anyaman jaringan-jaringan politiknya yang tentu saja juga diharapkan. Tapi kalau Bu Susi sendiri Mas Adi, ini lebih ke segmen mana? Usianya berapa ini? Selain tadi kan terkenal di media sosial. Iya segmennya tentu saja dua hal. Di kalangan pemilih perempuan, di kalangan aktivis pro-demokrasi, dan adalah pekerja-pekerja di bidang nelayan. Itu kan yang kemudian menjadi tiga variable penting, di mana Susi Pujastuti itu menjadi sosok yang saya kira menjadi figur penting untuk didekati, untuk diajak kerjasama, untuk diajak berkomunikasi. Saya kira dalam konteks itulah Prabowo Subianto itu bertemu. Sekalipun misalnya hanya bertandang dan diklaim hanya sebatas bicara tentang politik kebangsaan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan publik membaca secara runut bagaimana gerakan politik Prabowo itu secara perlahan. Sudah melakukan kerja-kerja politik, ketemu dengan tokoh, ketemu dengan media, ketemu dengan partai-partai politik, apalagi misalnya disurvey-survey, misalnya suara Prabowo kan mulai naik secara signifikan. Ini tentu adalah challenge, satu peluang yang tentu saja dikapitalisasi betul oleh Prabowo Subianto sebagai kepentingan untuk 2024. Tapi Mas Adi, kalau hitung-hitungannya nih ya, secara garis besar, kalau misalnya tadi mewakili keterwakilan perempuan begitu ya, ada nggak sih kira-kira kans yang besar untuk cowok presnya Pak Prabowo biar menang, ini adalah perempuan? Kalau bicara tentang cowok pres saya kira rumit ya, Mbak. Karena Prabowo Subianto itu sebenarnya butuh cowok pres yang satu ya, bisa melengkapi kekurangan politiknya, terutama di basis-basis nadirin. Jawabannya harus orang Jawa Timur. Yang kedua, Prabowo Subianto itu lemah di basis politik, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Bu Susi sepertinya tidak memenuhi kriteria itu. Apalagi misalnya di survei-survey yang kita lakukan sepanjang tahun kemarin, nama Bu Susi tidak pernah muncul dalam radar pencapersan. Tapi ingat, secara kualitatif, dalam pembicaraan-pembicaraan elit, dalam pembicaraan-pembicaraan aktivis, dalam pembicaraan-pembicaraan top opinion leader, Bu Susi masuk kategori pemimpin yang memang dianggap memiliki kapasitas, punya kompetensi, dan punya dedikasi yang cukup bagus. Meski dalam survei-survey politik elektoral tidak muncul secara signifikan. Jadi bagi saya, pertemuan Prabowo dengan Bu Susi ini tidak melulu dikaitkan dengan peluang Susi sebagai pendamping Prabowo, tapi yang paling penting Prabowo sudah membuka komunikasi dengan Bu Susi yang saya kira memang memiliki followers, punya pengikut yang cukup banyak. Dan yang paling penting, Susi adalah sosok yang saya kira memang banyak juga penggemar-penggemarnya yang terdistribusi di terbagai tempat. Untuk elektabilitas sendiri, Mas Adi, ini kan sudah semakin susul-menyusul dengan Ganja Pranowo. Ini kira-kira apa sih yang membuat akhirnya nanti Pak Prabowo misalnya bisa lebih unggul dari lawannya? Dua hal saya kira. Pertama adalah efek dari endorsement Jokowi itu tidak bisa dibantah karena belakangan ini memang Prabowo Subianto itu sangat terlihat begitu mesra, begitu akrab, bahkan dalam berbagai kesempatan mendapatkan angin surga dari Jokowi sebagai sosok yang sangat mungkin sebagai suksesornya di 2024. Yang kedua adalah berlunder-berlunder politik dari nama-nama yang lain. Jadi sebenarnya kalau Punto Prabowo naik itu karena ketergantungan dari penantang atau kubu lain yang glunder, yang kedua dari efek Jokowi. Jadi kalau dibaca dalam koteh itulah yang saya kira kemudian kenapa suruhkainya Prabowo Subianto relatifnya agak naik secara signifikan. Tapi mesti hati-hati juga, Mbak. Kalau naik elektabilitasnya Prabowo itu tergantung orang lain, itu tentu menjadi lampu kuning. Karena bukan karena kinerja, bukan karena sosialisasi tentu saja. Tapi karena ada faktor eksternal. Baiknya memang elektabilitasnya naik secara signifikan Prabowo Subianto itu harus karena kinerja, sosialisasi, dan penetrasi kepada ayat. Bukan karena faktor-faktor yang lainnya. Termasuk juga dengan punya koalisi besar ini juga belum menjadi penentu kemenangan ya? Belum tentu. Karena dalam banyak kasus 2004 misalnya, SBI hanya didukung oleh partai minoriti gitu ya. Tapi mengenangkan pertarungan politik. Begitupun dengan Jokowi yang 2014 yang lalu, hanya didukung oleh segelitir partai politik tapi memenangkan pertarungan politik. Koalisi besar itu tidak menjamin apapun. Bahwa secara kuantitas kepartaian, ya tidak bisa dibantah banyak. Tapi kalau Capres dan Cawapres yang diusung tidak memiliki adaptasi, tidak punya penetrasi, dan dukungan publiknya renah, ya tentu akan menjadi kiamat dalam pemilu. Akan sangat bagus kalau koalisi besar itu, Capres dan Cawapresnya juga memiliki nama besar dan diterima oleh publik. Partainya besar, calonnya besar, maka sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan. Tentu dengan tidak ingin bermaksud mendahului Tuhan ya. Termasuk juga dengan dilihat juga bagaimana kinerjanya ya. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno. Sehat selalu. Selamat tinggal Mbak.